Intro Fullback kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, disebut netizen menjadi penyebab timnas Indonesia U23 kalah 0-3 dari Vietnam di laga perdana SEA Games 2021. Alhasil, pemain bernomor punggung 16 itu pun menjadi trending topik Twitter. Rio Fahmi bermain buruk mengawal sisi kanan pertahanan timnas Indonesia U23. Dia tak mampu mengimbangi kecepatan para pemain Vietnam yang tampil sangat terjelas di sisi kiri penyerangan mereka. Bahkan, 2 dari 3 gol Vietnam lahir dari pos yang dijaga pemain 20 tahun tersebut. Gol pertama yang terjadi pada menit 53 ditorehkan Nguyen Thien Minh terjadi karena kelengahannya menjaga Dungan Man yang berhasil masuk ke kotak penalti dan kemudian melepaskan umpan tarik yang dicocor sang ujung kombat. Karena itu, netizen sangat murka dengan penampilan Rio Fahmi. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan sampai menjadi pembicaraan utama di Twitter hingga namanya muncul di kolom trending topic setelah pertandingan selesai dengan jumlah 3.508 cuitan menyebutkan namanya. Trio Fahmi selalu kalah sprint, pembacaan bola juga grogi. Kalau baca bola, mesti diarahkan ke sisi kanan. Meskipun gak ada orang di sisi kanan. Cuit akun Edvarida Friandi Trio Fahmi Ampas Back tengah, gelandang dan sayap semuanya sibuk ngecover posisi dia. Kalau udah gitu, ya tinggal tunggu gol doang dan bodohnya gak diganti-ganti. Kata akun Ed Faisal Salima Trio Fahmi juga mentalnya belum ada. Gak bisa bertahan, gak bisa nyerang. Ujar akun Ed Muhammad 311-51036 Alhasil, nama Bagas Kafa pun trending di Twitter. Pemain Barito Putra ini merupakan fullback kanan yang dicoret Shintayong demi memberikan tempat kepada Rion Fahmi. Kata akun Ed viel